Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. Adalah konten reframing Jadi seseorang mencapai tahap Menurut pemahaman al-fakir Dimana Apapun Yang Terjadi pada dirinya Walaupun Secara lahir ya Itu seolah-olah merupakan suatu musibat Atau bala atau cobaan Namun Karena Ia memahami bahwa Semua yang terjadi itu adalah Kehendak dari Allah tidak akan terjadi Kecuali atas kehendak Dari Allah yang maha pengasih lagi penyayang Maka Ia menerimanya dengan Sukacita Jadi Mengikuti apa yang dijelaskan oleh Allah Yarham Ustaz Jalal Dalam buku Tafsir Kebahagiaan Orang-orang yang Sudah mampu melakukan konten reframing ini Mampu mensyukuri musibat Seperti halnya Huladah Binti Aud Wanita pendamping Nabi Daud Salatullah salamu'ala'leh Di surga Kelak Menurut satu riwayat Jadi Dalam bahasa lain Ia sudah mencapai Tarap Ridho Bilkodo Atau Mungkin juga bisa disebut Makom Syukur Yang sebenarnya Sedikit sekali Dari Hamba-hamba aku Yang Assyakur Yang banyak Persyukur Disini Digunakan bentuk Mubalahho Syakur Menunjukkan Banyak Persyukur Tidak sekedar Persyukur Namun yang mencapai Teracat ini Sedikit sekali Surat Sabah Ayat 13 Salah satu Hamba Yang disebut Bersyukur Oleh Allah ini Misalnya Adalah Zuriata Menhamalna Ma'anuh Keturunan Orang Yang kami Bawa bersama Nuh Innahu Sesungguhnya Dia Yaitu Nabi Allah Nuh Salamu'ala'leh Kana Abdan Syakurah Adalah Hamba Yang banyak Bersyukur Wa'umat Salih Allah Muhammad Wa'ali Muhammad Wa'ajil Farajal Saya menemukan Sebuah doa Dari Kanjeng Nabi Salallah Lewa Alih Dari Yang diriwatkan Al-Imam Asyadik Salatul Assalamuala'leh Dalam Buku Doa Dari Nabi Terakhir Salallah Lewa Alih Yang ditulis Oleh Alam Sayyid Muhammad Husin Toba 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 I Guru Yang Banyak Kita baca Kitab-kitabnya Sebelumnya Kita Sampaikan Al-Fatihah Dan Salawat Kepada Ayatullah Sayyid Muhammad Husin Toba 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 I Dan Gurunya Sayyid Al-Iqadi Toba 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 I Dan Guru-guru Kita Yang lain Tentu Tentu Allah Yarham Sajal Beserta Keluarganya Serta Bunda Bunda Ayas Kartini Tehveli Dan Seluruh Keluarganya Juga Imam Al-Ghazali Yang sedang Kita baca Kitabnya Juga Imam Khomeini Atau Sayyidullah Al-Musabi Al-Khomeini Yang mungkin Nanti Akan Kita baca Kitabnya Ayatullah Muhammad Shahri Doktor Jawad Somali Dan guru-guru Kita yang lain Al-Fatiha Tasbih Salawat Wa'ahumma Sama'i Allah Muhammad Wa'ahli Muhammad Wa'ajil Farajah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sambil Mengenang Karena ini Bulan Maulid Kita Akan Mempelajari Beberapa Riwayat Hadis Nabawi Maksudnya Ini Yang betul-betul Berasal dari Rasulullah Sallallahu Alayhi wa'alih Rasulullah Sallallahu Alayhi wa'alih Biasa Berdoa Dengan doa Berikut ini Allahumma Ja'alni Soburun Ya Allah Jadikanlah Aku Soburun Sabar Atau Kalau dilihat Bentuknya Juga Menggunakan Bentuk Mubalahu Jadikanlah Aku Sangat Sabar Wa'alih Syakurun Dan Jadikanlah Aku Sangat Bersyukur Wa'alih Fi Amanik Dan Jadikanlah Aku Dalam Perlindunganmu Allahumma Sallallahu Muhammad Wa'alih Muhammad Wa'adjil Waroja Ali Muhammad Ini doa ini sangat menarik Ya Allah Jadikanlah Aku Sangat Sabar Dan Jadikanlah Aku Sangat Bersyukur Jadi disini Kanjeng Nabi Sallallahu Wa'alih Meminta pada Allah Untuk Dijadikan Kalau pada saat Berdoa beliau itu Sudah Sangat sabar Ingin beliau Minta pada Allah dijadikan Lebih sabar lagi Dan Kalau pada saat Berdoa itu Tentunya beliau Sudah sangat Bersyukur Beliau Meminta pada Allah Lebih Bersyukur lagi Jadi Baik sabar Maupun Syukur Ini Seolah Menurut Doa ini Tidak Ada Batasnya Ada Derajat-derajatnya Yang tak terkira Yang Tidak Ada Batasnya Dan Contoh Dari Kanjeng Nabi Sallallahu Wa'alih Dari Doa ini Digunakan Bentuk Mubalahu Artinya Kalau kita Ingin Mencontoh Kanjeng Nabi Sallallahu Lewa'alih Dan Mengamalkan Doa ini Kita Minta pada Allah Jiwa yang Memerintah Pada Keburukan Jiwa kita Yang Memerintah Pada Keburukan Inna Nafsala Amaratun Bisu Illa Marohim Marohbi Kecuali Dengan Kasih Sayang Allah Kecuali Yang Disayangi Allah Ini Kita Minta Disayangi Allah Untuk Dilepaskan Dari Penjara Ego Kemudian Bisa Mengadopsi Sifat-sifat Sangat Sabar Dan Sifat-sifat Sangat Bersyukur Dan Meminta Pada Allah Masuk Dalam Perlindungan Allah Ini Sangat Sesuai Dengan Apa Yang Sedang Kita Bahas Mensyukuri Musibah Pertama-tama Kita harus Sabar Pada Musibah Tapi Tahapan Berikutnya Yang Sangat Tinggi Yang Sangat Mulia Yang Bisa Menjadikan Seseorang Wanita Menjadi Pendamping Nabi Daud Salat Salam Adalah Karakteristik Bersyukur Mensyukuri Musibah Yang Mungkin Karakteristik Mensyukuri Musibah Ini Merupakan Salah Satu Makom Yang Sangat Tinggi Dari Soburan Maupun Syakuran Kita Ingin Melihat Lebih Lanjut Bahwa Ada Sebuah Riwayat Yang Ternyata Sangat Mirip Dan ada Dari Baik Dari Biwayat Ahlul Baik Salat Allah Salam Mula Alayhi Maupun Dari Sumber Sumber Dari Al-Sunnah Wal-Zamaah Allah Allah Masjala Allah Muhammad Tuhan Saya akan Baca Akan Dulu Ini Ada di Bab 21 Hadis Tentang Syukur Dari Arba In Hadis Yang Ditulis Salah Imam Khomeini Sayyid Tuhullah Al-Musam Khomeini Buddha Salah Sirahu Dimana Beliau Mengambilnya Dari Al-Karfi Dua Kitab Iman Wal-Kufer Bab Asyukur Hadis Nomor Dua Bisa Nadil Muttasil Ila Bujatil Farikoti Wa Imamihim Muhammad Bin Ya'kub Al-Kulaini Karam Allah Wajah An Hamid Bin Ziyad An Ilhasan Bin Muhammad Bin Sama'ah An Wuhayb Bin Haf Hafsin An Abi Basir An Abi Ja'far Alaihissalam Kola Jadi Ini Ada di Kitab Al-Kafi Riwayat Ini Berasal Dari Abu Ja'far Sholatul Assalamuala'alaik Yang dimaksud Disini Adalah Imam Muhammad Bin Alib Al-Bakir Sholatul Assalamuala'alaik Karena Rasulullah Sholallahu Alaihwa Aleih Indah Aisyata Laylataha Fakolat Suatu malam Rasulullah Sallallahu Lai Wa'aleh Bersama Dengan Aisyah Di malamnya Gelirannya Aisyah Maka Aisyah Berkata Ya Rasulullah Ya Rasulullah Mengapa Engkau Bersusah diri Padahal Allah Telah Mengampuni Dosakmu Yang dahulu Maupun Yang kemudian Fakolat Maka Rasulullah Sallallahu Wa'aleh Menjawab Ya Aisyah Wahai Aisyah Ala Aku Nu'ab Dan Syakuro Tak Bolehkah Aku Menjadi Seorang Hamba Yang Bersyukur Kola Wakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa'aleh Kemudian Imam Muhammad Al-Bakir Salat Assalamuala Menambahkan Wakana Rasulullah Sallallahu Lai Wa'aleh Yakumu Ala Atrofi Asa Bi'i Rijlaihi Wa Anzalallahu Subhanahu Wa'ata'ala Toha Jadi Rasulullah Sallallahu Lai Wa'aleh Biasa Berdiri Di ujung Jari Kakinya Berdiri Di ujung Kedua Jari Kedua Kakinya Fanzalallahu Subhanahu Wa'ata'ala Toha Lalu Allah Subhanahu Wa'ata'ala Menurunkan Ayat Toha Ma'ang Zalna Alaik Al-Qur'ana Litasko Kami Tidak Menurunkan Al-Qur'an Atasmu Untuk Menyebabkan Kesulitan Jadi Maksudnya Ini Kanjeng Nabi Kalau Solat Malam Itu Berdirinya Tidak Berdiri Biasa Tapi Di atas Ujung Jari Bayangan Saya Ini Maksudnya Bahasa Jawanya Jinjid Jadi Demikian Perjuangan Perjuangan Jihad Dari Jihad Ruhani Jihad Dari Kanjeng Nabi Usaha Sungguh-sungguh Dari Kanjeng Nabi Untuk Menjadi Abdan Syakuro Hamba Yang Bersyukur Dengan Suatu Perjuangan Mujahadah Ibadah Yang demikian Luar biasa Nah Riwayat Yang mirip Ini Imam Ghazali Mengutip Sebuah Riwayat Bahwa Atok Pernah Bersama Dengan Aisyah Mungkin Ini Maksudnya Bertamu Atau Bercakap-cakap Dan Bertanya Kepada Aisyah Umul Muminin Tentang Hal-hal Yang Mengagumkan Dari Rasulullah Sallallahu Alaih Wa'alih Umul Muminin Siti Aisyah Mengatakan Keadaan Rasul Rasulullah Yang mana Yang tidak Mengagumkan Pada suatu Malam Dia Dia Datang Kepada Aku Sehingga Kulitku Bersentuhan Dengan kulitnya Kemudian Beliau Sallallahu Alaih Mengatakan Wai Aisyah Biarkan Aku Pergi Dan Beribadah Kepada Tuhanku Saya Berkata Aku Ingin Dekat Denganmu Tapi Pergilah Maksudnya Siti Aisyah Mengizinkan Beliau Untuk Beribadah Rasul Rasul Sallallahu Alaih Bangkit Dan Mengambil Air Dari Tempat Air Dan Berwudu Dan Mengeluarkan Sedikit Air Beliau Berdiri Dan Melaksanakan Sholat Beliau Menangis Terseduk Seduk Sampai Bila Datang Untuk Pergi Ke Sholat Subuh Jadi Sampai Subuh Beliau Menangis Aku Berkata Ini Maksudnya Siti Aisyah Allah Yang Maha Tinggi Telah Mengampuni Seluruh Dosak Dosak Mengapa Engkau Menangis Rasul Sallallahu Alaih Bersabda Apakah Aku Tidak Boleh Menjadi Hamba Yang Bersyukur Kenapa Aku Tidak Tidak Seharusnya Menangis Sedangkan Ayat Ini Diturunkan Untuk Ku Yaitu Surat Ali Imran Ayat 191 Sampai 193 190 Sampai 191 Sesungguhnya Dalam Penciptaan Langit Dan Bumi Serta Pergantian Malam Dan Siang Terdapat Tanda Tanda Bagi Orang Yang Berakal Orang-orang Yang Mengingat Allah Sambil Berdiri Duduk Atau Dalam Keadaan Berbaring Waiyata Dan Memikirkan Tentang Penciptaan Langit Dan Bumi Wahai Tuhan Kami Tidaklah Engkau Menciptakan Semua Inisiasia Mahasuci Engkau Lindungilah Kami Dari Asap Demikian Riwayat Yang Dikutip Oleh Imam Al-Ghazali Dari Atok Di Kitab Al-Kimia Kebahagiaan Yang Sangat Mirip Dengan Apa Yang Diriwayatkan Oleh Muhammad Bin Yaakub Al-Kulaini Dari Al-Kafi Dari Imam Muhammad Al-Bakir Salatullah Salam Ada versi Yang Sedikit Berbeda Diliwayatkan Oleh Ayah Bin Yaakla Bahwa Atok Pernah Bercerita Bahwa Dirinya Pernah Bertamu Kepada Aisyah Radiyallahu Anha U'umul Muminin Aisyah Bersama Ubed Bin Umar Kemudian Bertanya Kepada Umul Muminin Berikanlah Kami Kabar Tentang Sesuatu Yang Paling Mengagumkan Dari Rasulullah Yang Pernah Kau Lihat Isinya Sangat Mirip Sekali Hanya Diakhirnya Menurut Diwayat Ini Yang Dikutip Di Muslimat N.U.R.I.D Ayat Yang Disebutkan Adalah Al-Baqarah Ayat 164 Yang Bagian Depannya Sangat Mirip Innafi Holkis Samawati Juga Innafi Holkis Samawati Sangat Mirip Dengan Surat Al-Imran Ayat 190 Sampai 191 Tadi Nah Jadi Demikian Dasar Perjuangan Dari Saya Yaitu Wujud Sallallahu Lewa Ali Dan itulah Yang dilakukan Beliau Untuk Berusaha Menjadi Abdan Syakuro Hamba Yang Banyak Bersyukur Ya Ini Selaras Dengan Doa Dari Tanja Nabi Sallallahu Lewa Alih Yang Tadi Kita Kita Baca Baca Awal Allah Jadikanlah Aku Sangat Sabar Dan Jadikanlah Aku Sangat Besyukur Dan Jadikanlah Aku Dalam Perlindungan Awam Mas Soleh Allah Sayyidina Muhammad Wa Oli Sayyidina Jadi agar Seseorang Itu Selalu Bahagia Maka Dia harus Mengikuti Al-Ghazali Itu Berupaya Untuk Mencapai Konten Reframing Ya Membingkai Ulang Realitas Yang Dia Depannya Sampai Tarap Isinya Tidak Hanya Konteksnya Dengan Menyadari Betul Kehadiran Allah Di Setiap Peristiwa Dan Ini Akan Menjadi Kunci Imam Guzali Menjelaskan Tentang Berbagai Keadaan Keadaan Hati Keadaan Keadaan Orang Yang Bersyukur Ya Jadi Sebagaimana Yang Dijelaskan Dalam Pengantar Oleh Profesor Lale Bahtiar Bahwa Sesuai Dengan Psikologi Modern Framework Atau Kerangka Kerja Kerangka Pikir Imam Guzali Misalnya Dalam Hal Syukurnya Ada Tiga Pertama Pengetahuan Bahwa Sebelum Manusia Mencapai Derajat Syakuro Ini Dia harus Betul-betul Memiliki Ma'rifat Ma'rifat Tentang Siapa itu Al-Mu'n'im Yang Maha Memberi Nikmat Sifat-sifat Mustahilnya Asma 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 Dan Betapa Semua Hal di Alam Wujud Ini Bermula Darinya Dan Tidak Akan Terjadi Tanpa Kehendaknya Dan Betapa Semua Yang Ada Di Alam Wujud Ini Terus Menerus Merupakan Limpahan Dari Kasih Sayang Allah Limpahan Dari Wujud Allah Jadi Pertama Ada Ma'rifat Yang Kedua Ada Pengetahuan Yang Kedua Keadaan Emosi Emosi Manusia Bagaimana Emosi Manusia Yang Bersyukur Atau Perasaan Perasaan Orang Yang Bersyukur Menurut Al-Ghazali Seorang Yang Bersyukur Itu Dalam Dirinya Harus Ada Perasaan Gembira Perasaan Bahagia Surur Seada Jadi Salah Satu Ciri Orang Yang Mencapai Syakuro Ini Hatinya Selalu Gembira Jadi Ma'rifahnya Pandangan Batinnya Selalu Melihat Semua Peristiwa Itu Kembali Pada Allah Bermula Dari Allah Kemudian Keadaan Hatinya Selalu Dalam Keadaan Gembira Nah Kemudian Yang ketiga Adalah Amal Perbuatan Perbuatannya Harus Mencerminkan Bahwa Dia itu Bersyukur Misalnya Kata Al-Ghazali Hatinya Atau Jiwanya Itu Tidak Pernah Iri hati Pada Orang Lain Sama Sekali Dan Dan Seorang Yang Sakuro Seorang Yang Bersyukur Itu Selalu Menginginkan Kebaikan Bagi Orang Lain Nah Ini Ciri Seorang Hamba Yang Bersyukur Menurut Al-Qasadi Dalam Al-Khimia Kebahagiaan Dari Sisi Amalnya Perbuatan Jiwanya Jiwanya Selalu Ingin Orang Lain Itu Bahagia Jadi Mencerminkan Menurut Saya Doa Allah Al-Qasih 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 Ini Sebetulnya Merupakan Salah Satu Bentuk Latihan Untuk Reframing Konten Terus Menerus Karena Melalui Melantunkan Doa Ini Sesering Mungkin Tidak Hanya Bulan Ramadan Maka Seseorang Melatih Dirinya Selalu Ingin Kebaikan Untuk Semua Orang Tanpa Kecuali Kebaikan Kebahagiaan Nah Selain Menginginkan Kebaikan Untuk Semua Orang Amal Jiwa Jiwanya Ini Juga Terbebas Dari Rasa Iri Pada Karunia Yang Diberikan Oleh Siapapun Karena Dia Malah Bahagia Lihat Orang Lain Berhasil Dia Bahagia Melihat Orang Lain Berprestasi Lebih Dari Dirinya Misalnya Seorang Yang Berkarir Sedemikian Lama Di Sebuah Perusahaan Ternyata Teman-teman Yang Masuk Bersama-sama Dengan Dirinya Bahkan Mungkin Dari Universitas Yang Sama Dari Sekolah Yang Sama Dalam Waktu Yang Singkat Bisa Melejit Ke Posisi Yang Lebih Tinggi Alih-alih Iri Hati Orang Yang Bersyukur Malah Bergembira Dan Tidak Setitik Pun Ada Rasa Iri Hati Ini Luar Biasa Persis Apa Yang Diajarkan Allah Ya Rahim Bahwa Iri Hati Ini Salah Satu Pembakar Amal Yang Membakar Taman-taman Sulgawi Yang Telah Ditanam Oleh Seseorang Kemudian Amal-amal Dari Sisi Lidah Dan Amal-amal Dari Sisi Tubuh Amal Dari Sisi Lidah Ini Orang Yang Bersyukur Dicirikan Dengan Banyaknya Mengungkapkan Terima Kasih Pada Allah Bersyukur Pada Allah Dengan Ucapan Alhamdulillah Misalnya Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Disini Menarik Bahwa Imam Al-Ghazali Mengutip Sebuah Riwayat Bahwa Rasulullah Sallallahu W'alih Bertanya Pada Seseorang Bagaimana Keadaanmu Orang Tersebut Menjawab Baik Rasulullah Sallallahu W'alih Bertanya Lagi Bagaimana Keadaanmu Orang Itu Menjawab Baik Alhamdulillah Rasulullah Sallallahu W'alih Bersabda Ini Yang Aku Cari Yang Dicari Oleh Rasulullah Sallallahu W'alih Kita Kalau Dalam Pembicaraan Sehari-hari Dalam Bahasa Apapun Biasanya Selalu Sapa Menyapa Gimana Kabar Kita Menjawab Sehat Kalau Bahasa Jepang Apakah Kamu Sehat Sehat Kalau Dalam Bahasa Iran Misalnya Akhwali Semua Hubei Hubei Misalnya Ini Kurang Tapi Yang Dicari Oleh Sayyidul Wujud Sallallahu W'alih W'alih Kasi Hati Kita Yang Kita Peringati Maulid Pada Bulan Ini Tidak Boleh Berhenti Di Situ Ya Astagfirullah Saya Juga Sangat Sering Lupa Atau Belum Menjadi Malakah Dan Biasa Baik Harus Ditambah Alhamdulillah Menarik Sekali Kita Lihat Disini Kepiawean Dan Ketelitian Imam Ghazali Mudah Mudah Allah Senantiasa Luaskan Kubur Beliau Seluas Mungkin Dan Menggabungkan Beliau Bersama Kanjeng Nabi Sallallahu W'alih Dan Keluarganya Yang Suci Sallallahu W'alih Ya Ini memang Menarik Bahwa Rasulullah Sallallahu W'alih Ini Diriwayatkan Dalam Al-Khafi Dari Al-Muslana Al-Khanad Dalam Al-Khafi Diriwayatkan Dari Imam Cakfar As-Saudik Sallallahu W'alih Ketika Sesuatu Yang Membahagiakan Menimpakan Dan Nabi Sallallahu W'alih Beliau Bersama Alhamdulillah Al-Hadih Nikmat Segala Kuji Bagi Allah Atas Nikmat Ini Atau Karunia Ini Dan Ketika Ada Sesuatu Yang Menyedihkan Beliau Menimpa Beliau Rasulullah Sallallahu Mengucapkan Alhamdulillah Alakulihal Segala Puji Bagi Allah Dalam Setiap Keadaan Kemudian Dari Al-Makarim Dari Imam Ali Shalatul Assalamuala Yang Mengatakan Bahwa Kanjeng Nabi Sallallahu W'alih Ketika Melihat Apa yang Ia sukai Beliau Berkata Alhamdulillah Hiladih Bi-Nikmatihi Tatim Mussalihat Segala Puji Bagi Allah Yang Dengan Nikmatnya Ia lengkapi Kebaikan Kebaikan Atau Ia lengkapi Semua Yang Baik Alhamdulillah Hiladih Bi-Nikmatihi Tatim Mussalihat Ketua Ini Saya ambil Juga Dari kitab Alamah Sayyid Muhammad Hussein Taba Taba'i Jadi Ini Sesuai Dengan Amal Dari sisi Lidah Orang yang Bersyukur Banyak Mengucapkan Alhamdulillah Memuji Allah Saya ingin Ada Ruat yang tadi Saya baca Cukup menarik Jadi Akan saya bacakan Ini dari Al-Kafi Juga Meriwayatkan Dengan Senat Dari Abu Abdillah Al-Salam Artinya Memcahfar Asotik Dari Dari Abu Abdillah Al-Salam Dari Memcahfar Al-Salam Bapak Beliau bersabda Rasulullah Sallallahu Al-Ali Bersabda Atau Imus Syakir Orang yang Menyantap Makanan Dengan Tasa Syukur Lahum Minal Ajri Ka Ajri So'im Dia akan Diberi Pahala Seperti Pahala Orang yang Berpuasa Al-Muhtas Sipi Yang Menjaga Dirinya Wal-Mu'af Wal-Mu'af Fasyakir Orang Dan orang Sehat Yang Mensyukuri Kesehatannya Lahum Minal Ajri Baginya Dari Pahala Ka Ajril Muk Kalas Sobir Seperti Orang Yang Menanggung Penderitaan Dengan Sabar Wal-Mu'af Syakir Dan orang Yang Memberi Dengan Rasa Syukur Lahum Minal Ajri Ka Ajril Makhru Mil Ko'im Baginya Dari Pahala Seperti Orang Yang Menanggung Kerugian Tetapi Menjaga Diri Nah Kemudian Ini Yang Menarik Al-Kula Ini Meriwayatkan Dengan Sanatnya Dari Abu Basir Bahwa Imam Jafar Sotik Salat Salam Ula Bersabda Sesungguhnya Ada orang Di antara Kalian Yang Meminum Air Lalu Allah Memberinya Surga Kemudian Beliau Berkata Laki Sesungguhnya Orang Yang Mengambil Berjana Berisi Air Menempelkannya Kemulut Dan Menyebut Nama Allah Baru Kemudian Meminum Airnya Lalu Ia Menjauhkan Air Itu Padahal Ia Masih Mengendakinya Kemudian Memuji Allah Lagi Dan Meminumnya Lalu Menghentikan Minumnya Dan Memuji Allah Maka Allah Asya Pasti Akan Memasukkannya Kedalam Surga Allah Masul Allah Sayyidina Muhammad Wa Alihi Sayyidina Muhammad Jadi Itu Adalah Ciri-ciri Amal Seseorang Dari Sisi Lisannya Ciri-ciri Mereka Yang Syakuro Amat Banyak Bersyukur Pada Allah Ya Mungkin Untuk Menguatkan Lagi Rasa Syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin Selam Minum Kita Bisa Menambahkannya Agar Kita Ingat Juga Kehausan Imam Hussein Cucuk Nabi Di Padang Karbala Sehingga Menambah Jadi Wasilah Buat Kita Agar Syukur Kita Pada Semakin Diterima Dan Bersamaan Dengan Itu Kita Didekatkan Allah Pada Keluarga Nabi Salatullah Wassalamuala Nah Kemudian Amal-amal Yang Dilakukan Oleh Tubuh Kita Kata Imam Ghazali Intinya Kira-kira Menyadari Bahwa Seluruh Aspek Fisik Diri Kita Itu Adalah Milih Allah Jadi Dan Merupakan Ne'imat Dari Allah Merupakan Cura Ne'imat Dari Allah Allah Dan Tidak Layak Menggunakan Seluruh Ne'imat Allah Ini Kecuali Untuk Apa Yang Ia Kehendaki Berupaya Selalu Beristighfar Dan Menjauhkan Dirik Kita Sejauh-jauhnya Dari Yang Dimurgai Allah Dan Berupaya Menggunakannya Untuk Ketaatan Pada Allah Misalnya Membahagiakan Keluarga Kita Orang Tua Kita Saudara Kita Membahagiakan Sesama Manusia Membahagiakan Mereka Yang Lapar Dan Lain-Lain Allah Salli Allah Salli Muhammad Wa Ali Salli Muhammad Minggu Depan InsyaAllah Kita Masih Akan Melanjutkan Bahasan Yang Sama Masih Tentang Abdan Syakuro Bagaimana Meniru Kanjang Nabi Sallallahu Lewa Ali Yang Selalu Ingin Meningkatkan Derajatnya Dalam Bersyukur Pada Allah Dan Berupaya Bersungguh-sungguh Untuk Mencapainya Dan Melaluinya Mudah-mudahan Kita Bisa Mendorong Diri Kita Untuk Mencapai Apa yang Diajarkan oleh Imam Ghazali Content Reframing Agar Jiwa Kita Menjadi Jiwa Yang Selalu Bersyukur Pada Pada Setiap Kejadian Dan Melaluinya Merealisasikan Kot Aflahal Mu'minul Telah Berbahagia Orang-orang Mu'min Mudah-mudahan Melalunya Diri kita Menjadi Semakin Menyatu Dengan Doa Yang Sedang Kita Bahas Allahumma Adhil Ala Ahlil Kuburi Surur Allahumma Ahni Kula Fakir Allahumma Zwi Kula Ja'id Dan Seterusnya Menjadi Bagian Dari Rahmat Allah Yang Menebarkan Rahmat Pada Diri Kita Sendiri Pada Keluarga Maupun Pada Sesama Manusia Allahumma Sholei Allahumma Muhammad Wa Ali Muhammad Allahumma Sholei Allahumma Wa Ali Muhammad Allahumma Sholei Allahumma Wa Ali Barilah Kita Akhiri Majlis Kita Hari Ini Dengan Membaca Bersama-sama Doa Yang Dari Kanjeng Nabi Sallallahu Allahi Wa Ali Yang Biasa Dilakukan Oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Allahi Wa Ali Bismillah Rahmat Rahmat Allahumma Jalini Soburan Wa Jalini Syakuran Wa Jalini Fi Amalik Mudah-mudahan Allah kirimkan Pahala Seluruh Majlis Yang Mulia Ini Bagi Nabi Besar Sallallahu Lewa Ali Dan Keluargan Yang Suci Salat Assalamual Alaihim Dan Duryatnya Yang Suci Dan Seluruh Duryatnya Seluruh Keturunannya Seluruh Umat Muslimin Muslimat Muminin Muminat Dan Beluhur Kanjeng Nabi Seluruh 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 Para Nabi Juga Dan Para Wali Para Sidikin Sualihin Dari Segala Zaman Terkhusus Pada Para Ulama Yang Melaluinya Kita Mengenal Nabi Cinta Pada Nabi Dan Keluarganya Terkhusus Pada Allah Yerham Ustaz Jalal Bujalal Taif Ali Dan Keluarganya Pula Pada Sayyid Husin Al-Habsi Dan Keluarganya Pada Sayyid Asagaf Sayyid Asagaf Al-Jufri Sayyid Ustaz Yalai Terus Sayyid Muhammad Husin Toba Toba Dan Seluruh Guru-guru Kita Yang lain Buka Imam Al-Ghazali Yang kita Baca Kitab-kitabnya Pula Pada Kedua Orang Tua Kita Yang Masih Ada Maupun Yang Telah Meninggalkan Kita Juga Andai Tolan Kita Semua Keluarga Kita Seluruh Ijabiun Dan Bercinta Nabi Dan Keluarganya Di Seluruh Indonesia Dan Di Dunia Dan Pada Seluruh Kaum Muminin Muslimin Muslimat Lebih Khususus Lagi Mudah-mudahan Dengan Majlis Ini Pahala Majlis Ini Kaum Muminin Muslimin Yang Menderita Dientaskan Dari Penderitaannya Kemudian Kehasil Segera Mencapai Perdamaian Dan Kemenangan Juga Semua Yang Sakit Disembuhkan Allah Semua Yang Berhutang Ditunaikan Allah Hutangnya Semua Memiliki Hajat Ditunaikan Hajatnya Dan Dikaruniakan Pada Kita Semua Di Dunia Ini Bersiarah Pada Nabi Salallahu Lewa Ali Dan Keluarga Yang Suci Salat Salam Dan Safaat Nabi Dan Ahlul Baitnya Salat Allah Salam Diakhirat Al-Fatiha Tasbih Salamat Allah Sali'ala Muhammadin Wa'alim Muhammad Fil Awalin Sali'ala Muhammadin Wa'alim Muhammad Fil Akhirin Sali'ala Muhammadin Wa'alim Muhammad Fil Mala'il A'la Wa'alim Muhammadin Wa'alim Mursalin Allah Abdi Muhammadin Al-Wasilat Tawassarafah Wadarajat Al-Kabirah Allah Inni Aman Tubi Muhammadin Walam Arah Barifni Fil Jinani Wajah Allah Mabalih Ruha Muhammadin Anni Tahiyyatan Assalamah Allahumma Adkhil Ala Ahlil Kibur Surur Allahumma Ahni Kula Fakir Allahumma Shwi' Kula Jai' Allahumma Aksu' Kula Uryan Allahumma Farid Sang Kuli Maghrib Allahumma Riddha Kula Kharib Allahumma Fuka Kula Asir Allahumma Asli' Kula Fasid Min Umur Muslimin Allahumma Shwi' Kula Marid Allahumma Suda Fakir Nabi Hinaq Allahumma Arhamar Rahimin Wa matafiq Ila Billah Alai Tawakaltu Wa Ilayhi Unib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh